Juga anda pegawai negeri, hari tanggal atau pegawai swasta, gaji sekian sebulan. Pada saat anda tidak kerja, tanggal merah, digaji atau tidak? Enak banget, nggak kerja juga digaji. Ya enak, betul enak, Alhamdulillah. Karena dia adalah, waktu dia, karena waktu anda sudah dipakai dia selama sebulan. Karena di waktu ini anda nggak bisa berkontrak dengan lain-lain. Kalau anda berkontrak, haram. Paham? Haram, waktu anda sudah dibelinya sekian waktu. Masalah tidak ada pekerjaan, anda digajikan untuk duduk-duduk, Alhamdulillah. Kedugian dia. Bolehkah waktu duduk-duduk ini, anda gunakan untuk proyek yang baru? Haram bagi anda. Bolehkah anda gunakan untuk baca Quran? Apakah anda digaji untuk baca Quran di kantor? Bolehkah anda gunakan untuk baca buku harta haram? Haram jadinya yang akhir. Anda digaji bukan untuk baca di sini. Salat duha juga tidak boleh anda digaji, bukan untuk salat duha. Kecuali anda salat duha dari waktu istirahat. Kecuali perjanjian, betul. Kecuali dari awal, Pak, saya mau bekerja di perusahaan ini. Tapi waktu kosong saya gunakan untuk baca Quran. Saya gunakan untuk baca buku-buku islaman. Saya gunakan untuk surat duha. Saya, Pak, ini bukan masjid. Saya gaji anda untuk bekerja di sini, bukan untuk beribadah. Tapi kalau dia setuju, Alhamdulillah tidak ada masalah. Paham antara itu? Kalau tidak haram bagi anda. Melakukan yang sunnat, meninggalkan yang wajib. Karena Allah mengatakan, Ya ayuhal ladhina amanu, awfu bil uqud. Waira-raberiman, penuhilah akad kalian. Dia gaji anda dari jam 8 sampai jam 4, stand by. Ada, tidak ada kerja, stand by. Faham? Gaji dapat. Anda gunakan untuk yang lain, haram. Walaupun untuk ibadah. Kecuali yang fardu. Kalau yang fardu, semua. Peraturan atas nama HAM, Membolehkan untuk anda tinggalkan pekerjaan tersebut. Tetapi tidak boleh anda terlebihkan. Waktu untuk surat paling digunakan 10 menit. Tapi anda seengaja, Santai dulu kipas, sampai surat. Haram bagi anda kipas-kipas sini. Karena anda bukan dikasih uang untuk kipas-kipas di sini. Iya atau tidak ya? Langsung masuk kantor. Maka semakin anda belajar, semakin disiplin anda bekerja. Masya Allah. Bukan tujuan anda mencari keredoan perusahaan. Bukan instansi. Tapi keredoan Allah. Jadilah fiullah. Imam hajib kan ada demikian. Jelas masalah pengangguran tadi ini? Baik, baik.